Halo adik-adik, kita kembali lagi belajar mengenai pengenalan ilmu kimia ya jadi di soal diketahui untuk garam dapur memiliki beberapa sifat ya jadi ada susunan materi, struktur materi, sifat materi dan juga perubahan materi yang ditanyakan adalah bagaimana isi kolom-kolom yang kosong tersebut mengenai susunan, struktur, sifat dan juga perubahan materi dari garam dapur oke kita langsung masuk ke jawabannya jadi yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu untuk struktur materi ya jadi kita tuliskan kita akan menentukan struktur materi dari garam dapur nah struktur materinya garam dapur ini terdiri dari kita tulis garam dapurnya dulu ya garam dapur biasa disebut dengan NACL atau Natrium Klorida nah selanjutnya kita akan menuliskan bahwa struktur dari garam dapur ini struktur garam dapur struktur garam dapur terdiri dari ion NA dan ion CL ya nah kemudian perbandingan dari ion dari ion NA dan ion CL adalah 1 dibanding dengan 1 oke selanjutnya NACL ini berbentuk padatan kristal berwarna putih kemudian bentuk bentuk geometri dari NACL adalah oktahedral nah ini adalah mengenai struktur materi dari senyawa NACL nah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimanakah sifat materi sifat materi dari garam dapur nah jadi sifat dari garam dapurnya ada beberapa ya adik-adik yang pertama dia adalah padatan berwarna putih seperti yang sering kalian lihat di dapur ya kemudian yang kedua dia tidak berbau tapi memiliki rasa asin dan memiliki rasa asin oke yang ketiga adalah adalah memiliki kerapatan atau masa jenis 2,16 gram per mililiter selanjutnya yang sifat yang keempat adalah merupakan senyawa ion yang kelima titik lelehnya adalah 800 derajat celcius jadi ikatannya itu akan sangat kuat ya ikatan ion antara dengan antara Na dan Cl sehingga dia meleleh dan mendidih itu hanya pada suhu tinggi nah oke selanjutnya kita akan masuk ke perubahan materi dari garam dapur kita lanjutkan perubahan materi dari garam dapur nah perubahan materinya itu dibagi dengan dua ya yang dibagi dua yang pertama adalah perubahan secara kimia nah perubahan secara kimianya seperti apa garam dapur akan berubah menjadi Na plus dan Cl min saat dilarutkan di dalam air dan akan menjadi senyawa ionik nah selanjutnya ada yang namanya perubahan fisika perubahan fisika dari garam dapur ini seperti apa jadi jika dilarutkan dalam air padatan putih dari garam dapur menjadi tidak berwarna oke ini adalah perubahan materi dari garam dapur selanjutnya selanjutnya kita akan belajar mengenai susunan materinya jadi tadi juga sempat kita bahas susunan materi dari garam dapur jadi garam dapur ini tersusun atas ion Na plus dan ion Cl min akan membentuk membentuk ikatan ion nah demikian adik-adik yang bisa kita pelajari dari garam dapur mengenai susunan materi struktur materi sifat materi dan berubahan materi untuk soal kali ini semoga bermanfaat ya untuk kalian semua terima kasih dan sampai jumpa lagi terima terima selamat menikmati